Terutama tentang bagaimana mereka ini membangun komunitasnya sehingga sedemikian rupa makin banyak membernya dan yang dipakai adalah motor yang tidak biasa yang mungkin saat ini sudah jarang ditemukan bahkan sudah tidak ada lagi produsen yang memproduksi motor klasik 2TAK betul ya. Kawasaki kabarnya sudah selesai produksi per Agustus tahun ini ya. Nah tapi apa yang kemudian membuat mereka tertarik untuk kemudian tetap mengoleksi, tetap mengendarai motor Kawasaki 2TAK ini langsung aja kali ya. Kita ngobrol dengan salah dua perwakilan dari komunitas N2Unity. Boleh gabung bareng saya disini siapa ya yang bisa ngobrol? Ketua dan juga Seng Jania mungkin? Boleh gabung sama saya disini ya? Oke. Halo Om Valen. Om Yohanas. Terus ini? Halo Mas Abi boleh gabung disini? Oke Mas Abi boleh ngobrol dulu nih. Sebenarnya komunitas motor ini, ini sudah dimulai sejak kapan? Dan bagaimana kita nyebutnya komunitas apa nih? Komunitas Ninja 2TAK Komuniti. Oke Ninja 2TAK Komuniti. Sejak kapan Mas ini berdirinya udah kan? Tanggal 16 bulan 6 2021. Oh berarti memang baru setelah pandemi ya? Iya. Oke. Apa yang kemudian jadi ketertarikan awal mula sampai akhirnya, oh kelihatannya ini bisa dijadiin komunitas gitu. Awal mula berdirinya gimana nih? Awal mulanya kita, ini temen, temen nongkrong dulu juga. Dulu sempat main motor juga, temen sudah vakum dan kita ketemu lagi udah satu beli ninja dan kita semua beli ninja akhirnya. Oh oke, jadi sekarang udah berapa member nih? Ada sekitar 50-an. Ada 50, oke. Kalau gitu aku gantian ngobrol sama Mas Yohanas. Boleh. Mas Yohanas ini kan udah ada 30-an member ya. Otomatis biasanya kalau komunitas motor itu selain touring yang selalu rutin, pasti juga ada membawa sebuah misi gitu kan. Nah biasanya bawa aksi sosial apa gitu kalau misalnya ketika lagi touring? Paling ya kayak kita bagi-bagi bingkisan di jalan, seperti itu aja sih. Oh oke. Baru-baru rencana, yang berjalan baru sampai sana saja. Biasanya titik kumpulnya dimana sih Mas? Kita di Danmogot biasanya. Danmogot. Di pulang bensin sel sana. Oh oke. Kalau untuk base campnya sendiri kan biasanya kalau selain touring juga ada agenda kumpul-kumpulnya nih. Kalau kumpul-kumpul rutinnya adakah? Kalau kumpul-kumpul rutin biasanya kita malam Jumat, itu sih di daerah Glogol ya, Jumatan 2. Nah, apa ya kemudian yang menjadi ketertarikan dari motor Kawasaki, dari Ninja 2TAC ini kan sebenarnya kalau sekarang ini kan udah jarang bayar ditemukan gitu. Kenapa sih pengen mau tetap eksis dengan motor ini? Karena kan sekarang udah motor listrik, kendaraan-kendaraan listrik, terus 4TAC gitu. Dan terus ini banyak banget pesaingnya. Apa yang bikin Kawasaki tetap spesial di hati? Motor ini sebenarnya sih dari dulu jaman sekolah ya, maksudnya ada di bawahnya enak ya kan, perawatannya juga nggak ribet, seperti itu aja. Jadi ya sensasinya di sana, pada saat kita touring di bawahnya enak gitu. Oh nggak ribet alias perawatannya atau servisnya gitu nggak? Nggak ribet, nggak ribet. Oh oke, Mas Obi mau menambahkan? Ya kalau menurut saya, 2TAC itu is the best. Oh apa is the bestnya bisa dipilang? Dari sesi tarikan, dari sesi model motornya juga, the sport gitu. Oh oke, sport. Tapi kan kelihatannya untuk misalnya bawa partner untuk dibonceng gitu, kelihatannya nggak terlalu besar juga ya spesial? Tapi memang rata-rata memang berkendara sendiri ya? Sendiri, kalau Ninja 2TAC ini rata-rata kita sendiri nggak pernah goncengan. Kalau goncengan pinggang sakit. Oh gitu ya? Oke, ya berarti memang tadi sebenarnya saya goncengan, tapi kelihatannya nyaman-nyaman aja sih. Ya mungkin itu ada beberapa jenis yang bisa motornya nyaman ataupun nggak gitu. Ini semuanya, dari sekian banyak motor ini, ini semua sudah dimodif atau memang asli pabrikannya udah kayak gini? Ini sudah dimodif. Oh, udah dimodif semua? Rata-rata kita semua udah dimodif. Oke, udah dimodif. Yang paling banyak dimodif, bagian apanya sih Mas Abui? Semua dari depan sampai belakang itu bisa dimodif. Oh oke, nah ini adalah hal yang menarik saudara, karena ketika udah modifikasi itu pasti sesuai dengan kesukaan daripada si pemiliknya. Dan yang paling bikin penasaran adalah sebenarnya, butuh biaya berapa sih ketika kita memodifikasi motor, terutama dari Kawasaki Ninja 2TAC ini. Nah, nanti kami akan hadirkan di segmen selanjutnya, tetaplah bersama kami hanya di Sapa Indonesia akhir pekan. Masih di Sapa Indonesia akhir pekan, dan yang spesial hal ini ternyata semuanya ini gak cuma pria, tapi ada satu serikandi yang menarik perhatian untuk harus bisa sewa wawancara di sini, terutama ketertarikannya untuk bergabung dengan komunitas Ninja 2TAC. Nah, langsung saja kita hampiri. Halo, Mbak Kristi. Nah, Mbak Kristi ini tadi salah satu pengendara yang memboncengkan saya untuk bisa berkeliling sedikit di area ini. Oke, Mbak Kristi kalau boleh cerita ke pemirsa Sapa Indonesia pagi, sudah sejak kapan punya motor Kawasaki Ninja? Sudah beberapa bulan, sekitar 5 atau 6 bulan. Oh, sudah hampir setengah tahun ya punya motor ini. Apa yang membawa tertarik untuk koleksi motor? Maksudkan bukan koleksi ya, tapi mengendari motor ini? Suka aja sih, maksudnya kayak ya lebih menantang gitu. Apa tantangannya kan? Soalnya kan kalau untuk motor yang istilahnya yang gahar, yang gede, itu kan sudah banyak pilihannya. Dan ada juga yang empat-empat juga yang lebih baru gitu. Apa yang kemudian membedakan, bikin tertarik? Kalau ini sih lebih simpel dari yang patak ya. Sebelumnya kan ya dengan membawa empat-empat mungkin ini lebih enteng. Ini aja sih dari empat tak gitu. Oke, terus untuk di komunitas ini gabungnya sudah sejak kapan? Kira-kira tiga bulan yang lalu. Tiga bulan yang lalu. Belum lama sih. Mana nih teman-teman dari N2 United ini? Oh, asik-asik semua kok. Oh, asik-asik semua. Ini nggak debriefing kan ya? Oh, iya. Udah sering kemana aja sama teman-teman di sini? Paling jauh sih ke puncak ya. Oh, paling jauh ke puncak. Itu kapan? Itu belum lama sih, kira-kira sekitar sebulan yang lalu. Oke, serius ya? Ini dipakai harian nggak sih? Nggak sih, harian kerja pakai pot terbiasa. Soalnya lumayan pegel juga kan kalau harian pakai ini. Pegel juga. Ini berarti waktu itu beli udah memang asli pabrikan gini atau ini udah termasuk dimodif? Sudah dimodif. Oh, apa aja yang dimodif di sini? Paling ini di kenalpot sih. Kenalpot kan berubah jadi kenalpot racing. Awal dari pabrikan kenalpotnya masih biasa gitu. Kalau diubah jadi racing itu lebih geber gitu? Iya, lebih kita wish. Dari motor ini ini berarti serinya lebih spesifik apa ya? Lebih spesifik apa ya? Ninja RR? Iya, Ninja RR itu lebih sport sih. Oh, lebih sport. Iya. Oke, kita dari motor satu kita ke motor lain ya. Karena pasti yang dimodifikasi akan lebih banyak ya. Boleh pinjem dulu? Oke. Halo. Halo. Salam kenal. Iya, Devin, Bo. Oke. Oke, jadi yang paling beda dari motor Mas Devin sama Mbak Christy apa nih? Kalau untuk Mbak Christy ini lebih ke Jet Egg dia, CBU. Nah, kalau saya masih CKD. Oh, lebih baru yang mana? Baru saya. Oh, lebih baru ini. Berarti dia bisa dikatakan lebih klasik gitu ya. Keluar tahun berapa berarti kalau yang punya Christy? Ini 2007 ya. Kalau yang ini? Yang mulai ke atas lah. Kalau ini 2011. 2011. Kalau Mbak Christy yang diubah atau yang dimodifikasi adalah kenal pot. Kalau dari motor Mas Devin apa nih yang udah dimodifikasi? Banyak nih. Waduh. Banyak banget. Yang paling apa ya? Yang paling memperlihatkan bahwa ini adalah modifikasi yang paling unik. Terus yang punya peran atau pengaruh untuk soal mengendarai? Oh iya, salah satunya sih ini nih. Speedo. Oh, speedometer. Ya, sama pengreman, sama shock. Shockbackernya? Itu yang paling utama. Shock sama rem. Dibandingin dengan yang asli pabrikan, pengaruhnya apa? Pengaruhnya kalau shock kan lebih ke absorber ya. Lebih ke nahan peredam lah. Peredam kejut lah. Nah, kalau yang ini bisa ribbon lah. Ibaratnya dia nggak langsung memantul lagi. Oke. Kan kalau motor Kawasaki, Ninja, apalagi yang dua tak ya. Kita kan tahu kadang boros bensin. Terus saat itu apalagi ya, boros oli gitu. Nah, apa dari Mas Devin yang bikin tetep lah aku pakai motor ini aja. Ini dipakai harian atau cuma kadang kalah? Mingguan. Oh, mingguan. Oke. Iya sih, kalau nggak harian mingguan ya. Agak lucu juga. Jadi gimana? Karena kalau harian boros banget ya. Boros banget. Kalau untuk dibilang kenapa milih Kawasaki, Ninja ini ya. Ini kan motor, waktu SMA ini saya pengen banget punya Ninja nih. Iya kan? Dulu waktu sekolah ya bikasinya Rx King, poswan ya kan. Nah, pas sudah kerja, sekarang ini ya punya uang kita cobalah. Mengenang masa lalu lah. Oh, nah ini menarik nih. Kalau kita flashback zaman dulu, itu dua tak itu ya ada Rx King. Terus abis itu ada Ninja, abis itu apa lagi ya waktu? Banyak, bisa. Banyak, kan? Yang pada akhirnya berlabuh ke Ninja ini apa? Karena ini model sport kan? Oh, ya. Kalau Rx King kan lebih ke touring, bisa lebih ke motor bebek lah. Bebek beletak, buat ke pasar lah. Kalau ini ya bisa buat. Kalau kembali pun oke lah, balap juga oke. Jadi ini udah berapa lama pakai ini secara rutin? Ini 2018. Boleh agak didekatin nicknya? 2018. 2018 ya? Saya beli second. Oh, beli second. Karena kan nggak keluar baru lagi. Iya, benar-benar. Dan tetap masih prima ya? Masih. Oke deh, kita udah ngobrol sama Mas Devin. Kita akan next ke motor berikutnya ya. Ini apakah sama juga untuk serinya? Kalau ini kelihatannya agak beda ya secara kasat mata ya? Beda. Ini build up 2004. Lebih tua lagi. Oh, lebih tua lagi. Lebih tua lagi. Apa sih yang dari 2004 sama 2007 ya? Yang paling membedakan bagian depankah atau gimana? Ini kalau misalnya secara kasat mata agak mirip-mirip ya? Kalau di bagian lampu depan, desainnya. Nah, apa Mas yang membedakan? Yang paling membedakan daleman mesinnya ya? Oh, berapa sih kapasitas mesinnya? Sama, kapasitasnya sama, 150 cc. Cuman, dia part di dalamnya ada yang sedikit berbeda. Sebelumnya ini kan build up. Jadi waktu Kawasaki bikin yang completely knock down, bagian keruk AC ada berbeda. Oh, oke. Semakin lama justru perawatannya kan semakin sulit nih. Nah, gimana nih untuk manajerial perawatan rutinnya? Ini sih udah restorasi ya. Jadi saya ngambilnya juga second ini. Baru dua tahun. Baru dua tahun. Jadi waktu ngambil, kondisinya masih berantakan. Jadi ganti bodi. Pertama saya ganti bodi dulu mesin belakangan. Mesin baru kemarin ini baru di restorasi. Wih, ganti bodi, ganti mesin itu apa ya? Istilahnya jiwa utamanya ya. Berapa kocek Mas yang dikeluarin? Waduh. Waduh. Rahasia dapur itu kayaknya. Gak apa-apa. Tapi kan kalau misalnya kita lihat nih. Sekarang kan Ninja RR ini udah gak ada yang baru kan ya. Dan tadi sempat brosi juga. Lihat di pasaran kayak gitu kan. Itu harga standarnya 30an juta gitu. Nah, ini nih udah dimodifikasi. Bisa sampai berapa? 60? Naik lagi, naik lagi. Oh, 100? 100 sampai? Kurang dikit ya, kurang dikit. Oh, oke. Berarti ada di rentang lebih dari 60 dan kurang dari 100. 9,9 ya. Oh ya, bener. Wow, jadi emang mahal banget ya. Oke deh, gak apa-apa kita lanjut ke motor berikutnya. Nah, ini kelihatannya yang paling beda ya. Ini paling beda. Ini seri paling lama atau justru yang paling baru? Oh, enggak. Ini di tengah-tengah, 2011. 2011. Kawasaki itu primadona di rentang tahun berapa ya? Wah, saya kurang. 90 sampai 2000. 2002 lah. Sampai 2002 ya. Oke, ini berarti tahun berapa? 2011. Oh, 2011. Oke, apa yang bikin tertarik mas? Ya, keinginan waktu sekolah sih. Gak kesampaian, sekarang kesampaian. Oh, oke. Dan ini kelihatannya bannya ini lebih kecil ya dibanding yang lain. Apa memang dari segi pabrikan memang kayak gini atau di modif sendiri? Modif sendiri ke arah-arah Thailand sih kayaknya. Oh, gitu. Enggak takut kepleset apa ya? Kan soalnya, soalnya gini aja ya. Kadang kalau besarnya, diameter ban itu kan berpengaruh ya sama berkendara gitu. Nah, apa yang dirasa beda? Tapi pernah juga ngerasain yang ban normal? Pernah, tapi enggak lah. Kau bawahnya enggak terlalu kenceng lah. Oh, berarti kalau ini bisa dilihat memang asik seninya gitu ya. Lebih modifnya lebih seru. Oke, jadi udah sejauh apa kilometer yang ditempuh ketika touring? Paling jauh kemana? Ya, kemarin kita ke puncak aja ya. Ke puncak aja sih. Oke, udah gabung di komunitas ini udah berapa lama? Setahun lebih ya. Setahun lebih. Dari awal kayaknya. Oh, dari awal. Apa yang dirasain, Mas? Jadi mungkin ada cerita spesifik gitu ya. Karena kan kalau biasanya motor itu touring untuk menghilangkan stigma negatif yang cuma geber-geber di jalan, ganggu jalanan, itu kan ada aksi sosial. Nah, pernah ngelakuin aksi apa? Oh, kita di sini cuma yang di, apa ya, keakrapannya aja sih. Kita nggak pernah pandang bulu, semuanya mau gabung-gabung aja. Kita asik-asik aja semua. Wah, keren banget. Oke deh, ini dari tahun 2011, berarti udah sekitar 10 tahun yang lalu. Ada kecelakaan yang mungkin sama motor ini pernah kepleset, pernah jatuh, bagaimana? Belum sih, belum pernah. Belum ya? Belum pernah. Oke. Mas, boleh mungkin tunjukin yang dimodifikasi ke pemirsa sahabat Indonesia pagi? Mungkin bisa aku sambil bawa. Ya, paling kita main di stabilizer. Mungkin agak dimajuin aja kali ya? Boleh aku bantu? Boleh. Jadi yang dimodifikasi adalah? Stabilizer, amat cet, sama pengereman. Udah, itu aja sih, kenal pot. Itu aja. Tapi kalau untuk modifikasi motor, itu adalah hal yang paling sering untuk bisa gampang dimodifikasi? Lebih gampang sih sebenarnya untuk sesuai, ini waktu nge-chatnya pas 17 Agustus. Oh, jadi memang bertema merah putih? Iya, merah putih. Emang sebelumnya warnanya apa? Merahnya merah marun. Oh, merah marun. Terus, paling perawatannya susah nggak sih Mas ini? Jarang dipakai sih. Ini paling seminggu kayak ngikutin sanmori. Oh, oke. Nah, ini nih yang lebih menarik, Saudara. Ini kan jika dibandingkan dengan motor yang lain, ini jaruji besinya, ini kan masih yang rapet-rapet ya? Jari-jari ya. Masih jari-jari ini masih yang model jari-jari gini, padahal kalau mau pengen yang sporty, itu kan biasanya yang jarang-jarang gini kan, yang kayak ini. Kenapa nggak ganti, kenapa tetap pilih sama ini? Ya, soalnya modifuan Thailand ya rata-rata begini sih, velgnya jari-jari. Padahal kan bersihnya juga termasuk sulit ya? Iya, agak susah. Oh, iya, emang harus hati-hati ya, emang harus kalau ini tuh harus yang dirawat banget, karena kalau nggak bersih nanti bisa karatan gitu-gitu ya. Nah, itu dia, Saudara yang menarik dari sejumlah motor modifikasi yang ada di sini, terima kasih sebelumnya. Ya, sama-sama. Jadi kita nanti akan ngobrol lebih jauh lagi terkait dengan bagaimana kalau misalnya mau gabung komunitas ini, kemudian juga seperti apa safety reading ketika mereka touring gitu keliling kota. Jadi tetap bersama kami, hanya di Sampai Indonesia, akhir pekan.